Kira-kira yang bakal mendominasi tim mana nih kalau menurut Hans dan juga Bong dari Ladies Nah keluar dari PMPL cowok nih Kalian suka main ini gak sih sama beberapa pro ladies nya gitu Suka main gak Bong sama Han For You Gak suka Gak Gak kalau Bong gak Gak punya istri Gak maksudnya mabar doang gitu loh Mabar doang Jadi siapa yang bilang men siapa yang bilang men siapa Gua udah punya istri Siapa sih Han si Bong Oh Bong lu sama sama gua lu Mantap men Istri nomor 1 ya Boy Awas lu belok-belok gue tampar Gua samper lu ke venue Kalau final ya Main-main lu Kalau Hans kemarin Hans Suka main gak sama beberapa player ladies nya nih yang bakal main di PMPL nanti Rajanya kayaknya Rajanya si Bong udah paham kali Tapi gini Bong sama Hans ngikutin ini gak sih beberapa scene ladies nya gitu Itu kayak yang juara siapa ini ini ya tim ladies ini lagi naik nih tim ladies ini lagi turun gitu Ngikutin gak Lihat media aja sih Oh lihat medianya aja Kalau Hans Kalau Hans ngalamin banget lah ya Soalnya kan suka mabar Tapi Hans nya juga Iya kayaknya Aduh aku hari ini lagi underperform nih gitu Suratnya ke Hans Tapi kalian tau lah ya ngikutin sila diset seperti apalah ya Kalau menurut kalian berdua nih kan di PMPL ladies udah di announce nih 16 tim ada Belletron Arlwopsu Altrigodion Morp Siapa lagi nih Nyx Reksan Reksan9 Reksan Aduh namanya apa sih Susah namanya ya Coba dibaca Coba dibaca Nyx Reksan Oh Reksan Terus ada banyak malah ada 16 tim termasuk beberapa tim yang emang namanya lagi naik-naik down banget Termasuk dari Capital Nine terus victim sama NXL Kira-kira yang bakal mendominasi tim mana nih kalau menurut Hans dan juga Bong dari ladies Manchester United kayaknya Gak gitu jauh ya Beda Juventus kali Gitu-gitu ikut turnip PUBG Mobile loh jangan salah Serius ada MU eSport Oh wow Kada kacau Lanjut dulu deh Oke tanya sebentar Sebentar sebelum ini Mas Anak Masker minat psikolog 21 Guys ayo Ayo sekarang coba aja ayo Ayo Gak terus Ayo gimana Bong Dari Bong Dari Bong Gara-gara tim ladies Ya tiga tim ladies lah yang nanti bakal mendominasi Kan besok ada pertama nih In Capital Nine Apa X ya A-A Capital Nine X Terus Bele mungkin Bele Satunya Victim 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 Bahkan Zuu gak masuk di Tiga tim ini Alter Ego Alter Ego Bele Bele oke itu dia kira-kira ada yang ingin tambahkan teman-teman mungkin satu pertanyaan terakhir kalau dari gua sih kayaknya cukup cukup kalau dari masger biasanya nih pamungkas pamungkas nih kanan berdua kan senior nih tolong fokus ya Bong dan Hans Hans for you gitu nih Hans lu dulu deh lu kan udah ditinggal temen-temen ini kan ditinggal temen-temen timnya kan bongkar pasang ya iya 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 bongkar pasang gitu kan dan lu yang bertahan kan kalau nggak salah masuk Mas eh lagi acara yuk pelan lu musim ini nggak juara PMPL ya nggak juara PMPL yang masih tetap di proskin kan rusin-prosin eh nggak bisa bahasa Inggris aku di awal nggak juara PMPL terus gimana Hans rencananya Hans Insyaallah lolos 16 besar dan persiapan buat semuanya di sela-sela itu lu nggak kepikiran untuk apa gitu mencoba untuk main game lain gitu gua nggak bilang ya mencari-cari lu gue baru makan nanya kontrak kontrak lu gimana persatuan waktu apa persatuan event kayak contoh nih satuan waktu adalah seorang Hans dikontrak untuk jangka waktu dua tahun apanya atau seorang Hans dikontrak untuk jangka waktu satu kali PMPL satu kali PINC satu kali ini atau gimana Pertahun-pertahun berarti kalau umpamanya nih amit-amit gagal di PMPL stay di Bodevai Insyaallah Insyaallah stay ya oke alright bohong pertanyaan yang sama nih lu kan pindah dari tim gede ke tim lolos jalur prestasi lah istilahnya kalau gagal mau kemana jalur normal nih kalau gagal di 21 di coba lagi sesen empat ke lolos coba lagi sempat ke lolos dengan tim yang baru atau berganti yang baru atau ganti lagi nih kemungkinan dengan tim yang sama kita maksimalin lagi lah aku kameranya langsung ditanya-danya yang serem-serem langsung ke bluernya ya selalu lho kadang ada yang suka ada yang suka juga pura-pura budek juga kadang beliau ya ada yang pura-pura ngepaus juga ada pura-pura diem tiba-tiba ditanya nih jadi kalau saya iya gitu nah gitu ntar meta ngepaus ngepaus meta ngefreeze gitu ya nah ini menyambung yang tadi nih masalah kesetiaan apa segala macem kalau dari Hans sendiri nih ini kan ini adalah dua tim tim yang istilahnya mengalami perubahan atau perombakan manajemen ya kan dari bonafide ini bonafide ada pergantian CEO lah gitu nah terus 21 ini juga sempat kemarin ada beberapa yang perombakan juga nah kalau menurut kalian dengan kondisi yang sekarang pede nggak sih ini bakal minimal lolos sesuai apa dengan target kamu Hans pede kamu sudah pernah kamu sudah ada target belum dengan tim ini di PMPL ini semua orang juga pasti ada punya target nah targetmu apa 3 besar mungkin 3 besar soat is Asia berarti ya kamu nembak ke soat is Asia berarti ya oke bohong ada target dengan 21 target sesuai ini sih lolos ya juga lolos isi top 3 oke juara 1 siapa 2 bonafide 321 ispor ya kayak gitu nggak ada yang mau juara soalnya tadi ya 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 top 3 semua nih top 3 semua Emang yang pertama tuh siapa sih kalau menurut kalian Kenapa kalian target atur stop 3 bagusnya bila pertanyaannya kalau juara ya juara rezeki target minimnya itu top 3 lah target minim ngomong dong ada target minim soalnya tadi namanya target doang kan target kita sih kita pengennya masuk top 3 gitu-gitu terus kalau Hans menurutmu bisa juara Hans bisa ya pasti bisa tapi ada tapi nya pasti masih nanggung saya tuh ada koma tapi bohong hahaha hahaha ini orang yang dikomen bener Raja TikTok Raja TikTok gue takutnya ditanya target ada enggak ada sayang ada hahaha 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 aduh ya Tuhan gak ngerti lagi hahaha hahaha enggak sih bagus kalau dari target kita top 3 tapi kita enggak boleh menanggap eh pemain juga langsung mati ini mati jago gitu loh kita yang tuas pada banget lah oke nice kita termasuk juga dari baru ya yang lain juga masih banyak gitu berarti ini ya Mas Gir menakar kadar ekspetasinya betul kalau nggak tercapai biar masih bisa ngontrol diri juga kan ada kalanya kita bener sih kayak tadi simas tadi ada yang bilang tuh mas-mas aneh tadi di kolom komentar kalau memang mau bermimpi bermimpi lah setinggi mungkin jadi ketika jatuh jatuh jadi bintang-bintang iya makanya kenapa ada istilah ya kenapa tapi bohong gitu nggak bukan kenapa ada istilah dulu di ini ada ada istilah gitu ya tuntutlah ilmu sampai sampai ke negeri Cina tahu nggak kenapa ada istilah itu kenapa tuh jadi kan kita kalau sama kayak mengejar cita-cita tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina karena apa jalur perdagangan yang ada ya yaitu disebut dengan jalur sutra itu adalah wealthy road di situ jalur paling ramai paling aman sekaligus kalau kita bisa sampai ke China pada saat itu ya negeri kecina disebutnya itu adalah salah satu negara dengan apa ya tujuan para akademis para cendikiawan pada saat itu sama dengan hanya mereka gitu kan mereka mentargetkan top 3 meskipun dalam artian mereka juga dalam pikiran juara-juara kayak gini kayak gitu jadi ada istilahnya gimana ya ada ambang batas lah ini untuk dari dari teman-teman Hans dari teman-teman bonovait dan juga dari teman-teman 21 e-sport ini ada yang namanya ambang batas di alam kesat alam bawah sadar mereka untuk untuk menarikkan sesuatu agar apa agar upaya yang akan mereka keluarkan selanjutnya dalam berlatih tuh ketaker ketawa nih udah dipantek segini jadi kalau mau loncat lebih tinggi bisa berada di bawahnya pun ya udah nggak masalah ya kayak gitu sih mungkin aja dari gue sih oke oke jadi Sobat revival dimanapun kalian berada jangan lupa di like jangan lupa di share jangan lupa di komen tapi yang jelas di subscribe nyalaik loncengnya kenapa karena absen-absen kalian itulah yang membantu kita untuk hidup poya-poya ya tolong makanya kalau kalian tidak subscribe tidak bisa saya hidup poya-poya tolong makanya ya tolong 11 provis Halo